Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Bulan, Ibu Gian dari Maulani Emko kita ketemu lagi nih guys di mata kuliah testing dan implementasi pertemuan keempat jadi temanya untuk pertemuan keempat kita kali ini adalah pentingnya pengujian sistem karena mata kuliah kita testing dan implementasi jadi isinya pengujian semua hari ini kita mau uji beberapa hal tapi harus perhatikan juga beberapa hal sebelum kita menguji nah sebenarnya apa sih yang mau kita capai untuk mata kuliah kita hari ini yaitu mengenai pentingnya pengujian sistem kemudian ada strategi pengujian software ya jadi pada saat kita menguji perangkat lunak kita harus punya strategi selain itu juga ada proses dari testing nah apa aja itu check it out, hari ini kita akan kupas untuk test oke nah pentingnya untuk pengujian sistem pengujian perangkat lunak ini dilakukan untuk menentukan keberadaan kualitas dan kemurnian dari atribut yang ada di dalam sistem aplikasi yang kita buat artinya perangkat lunak ini beneran kita buat tidak boleh copy paste punya orang tidak boleh kita misalnya menjiplak punya orang dan sebagainya makanya ada pengetesan untuk melihat dari kemurnian ya dari perangkat lunak yang kita buat oke pengujian dilakukan dengan memanfaatkan tool dan teknik nah semakin baik struktur dari proses pengujian maka semakin baik pula hasil pengujiannya oke sekarang kita mau lihatin ya konsep kecocokan aplikasi nah kecocokan merupakan suatu konsep yang menekankan pada bagaimana tingkat kegunaan atau usable pembantuan atau helpful dan manfaat untuk unjuk kerja aplikasinya nah semakin baik tingkat bantuan aplikasi kepada pemakai semakin baik juga tingkat kecocokannya gitu ya nah sekarang aspek kecocokan itu apa sih ya apa aja nih yang mau kita cocokin pertama adalah data yang kedua orang-orangnya kita mau cocokin yang ketiga strukturnya dan yang keempat rulesnya atau aturan-aturannya nah misalnya kalau kita lihat aspek kecocokan dari sisi data berarti kita mau lihat datanya itu andal atau tidak ya tepat waktu ya kemudian banyak kegunaannya dan aplikasinya yang user friendly ya untuk pemakai itu enak untuk digunakan dan sebagainya itu kita lihat dari sisi data nah aspek kecocokan dari sisi orang-orangnya berarti kita lihat kecocokan dari sisi skill keahlian training ya dari kemampuan belajar dari kesenangan user untuk menggunakan aplikasi perangkat lunak yang kita buat dan sebagainya nah untuk aspek kecocokan dari sisi struktur itu ada pembangunan yang tepat dari sistem aplikasi jadi kita bikin sistem itu pas atau sesuai dengan kebutuhan dari user atau dari minat pasar nah aspek kecocokan dari sisi rules atau aturan-aturan biasanya dari prosedur-prosedur yang harus dipatuhi dalam pemprosesan data untuk strategi testing apa aja nih strategi testing kita pasti menggunakan strategi ini dengan memakai tools pengujian perangkat lunak yang kita kelompokkan menjadi tools top down yang pertama yang kedua bottom up yang ketiga big bang dan yang keempat sandwich nah kemudian berlanjut nih kita mau ke proses testingnya nih apa aja sih yang mesti kita ketahui pada saat testing itu berproses pertama unit testingnya yang kedua modul testing yang ketiga subsystem testing yang keempat system testingnya yang kelima acceptance testing kemudian ada component testing ada integration testing untuk semua hal di dalam proses ini harus terpenuhi oke kalian sekarang bisa lihat ya di sebelah sini hubungan antara rencana pengujian dan proses pengembangan sistem oke pada bagian ini ya dari mulai spesifikasi kebutuhan kemudian ada pada acceptance test plan sampai kepada terakhir nanti service ya pada gambar di samping ini kemudian kita juga melakukan pendekatan atau approach strategi ke pengujian perangkat lunak apa aja nih yang mau kita uji ada pengujian unit ada pengujian integrasi ada pengujian validasi dan ada pengujian sistem nah pengujian unit kalian bisa lihat pada layar berikut ini oke jadi bermain di modul-modul dan test case ya kemudian untuk pengujian yang lain juga kalian bisa lihat ya pada gambar berikut ya terutama pada saat kita mau lihat di pengujian unit dengan validasi ini nah sebuah pertanyaan seberapa baik sistem yang sudah dibangun nah ada dua aspek yang dipertimbangkan pertama apakah implementasinya sudah sesuai dengan spesifikasi yang kedua apakah spesifikasi sesuai dengan kebutuhan user nah jadi kita harus pikirin aspek-aspek dari sisi validasi dan verifikasi ya supaya pertanyaan-pertanyaan ini sudah bisa dijawab dengan benar ya seperti dari sisi validasi apakah sistem yang dikembangkan yang sudah benar ya pengujian di mana sistem ketika diimplementasikan sudah sesuai dengan yang diharapkan ya itu kita lihat dari sisi validasi sebuah pertanyaan yang kalau kita mau lihat dari sisi verifikasi berarti ada sebuah pertanyaan apakah sistem dikembangkan dengan cara yang benar dan pengujian apa sistem sudah sesuai dengan spesifikasi jadi semuanya harus sesuai dengan rules ya aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik ya ini adalah incremental integration testing ya kalian bisa lihat pada gambar di samping ada tes sequence 1 test sequence 2 dan test sequence 3 oke kemudian pendekatan integration testing seperti tadi ada top down testing ada bottom up ya kalian bisa lihat ini top down testing pada gambar di samping oke kemudian bottom up testing pada gambar juga yang di samping kalian perhatikan ya level-levelnya selain itu ada pendekatan testing yang kita sebut dengan architectural validation ada system demonstration ada test implementation ya jadi masih banyak lagi oke nah biasanya kalau kita mau ngadain pengujian-pengujian pengujian sistem seperti kita ketahui ada beberapa yaitu pengujian dari sisi perbaikannya bagaimana pengujian dari sisi keamanan pengujian stressnya pada saat ada beberapa hal dimana user tidak bisa menggunakan kemudian dia bingung gitu ya nah itu bagaimana pengujiannya sampai pada pengujian kinerja perangkat lunak oke demikian ya nanti bulan juga akan kasih assignment di AIDU jangan lupa kalian kerjakan ya oke sampai disini dulu pertemuan kita kali ini ya semoga kalian paham semua dari penjelasan yang sudah saya berikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye